Indonesia, Indonesia Untuk persiapan, ya kami akan mengirimkan tim terbaik, siapapun mereka Sampai jumpa lagi Timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024 Timnas Indonesia U23 bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 jika lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Qatar, juara sepak bola SEA Games 2023 Erik Thohir sendiri memiliki mimpi melihat Timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024 Timnas Indonesia U23 bisa tampil di Olimpiade Paris 2024 jika lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024 yang dilangsungkan di Qatar Keputusan ini diambil karena banyak personel U23 yang berstatus pemain senior Dengan begitu, Shin Taeyong bisa linear mempersiapkan tim yang sama untuk Piala AFF U23 2023, 17 hingga 26 Agustus 2023 Kualifikasi Piala Piala Asia U23 2024, 17 hingga 12 September 2023 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2023 Penyebab PSSI pilih Shin Taeyong, tangani Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 dan Kualifikasi Piala Asia U23 2024 Ketua Umum PSSI, Erik Thohir membuat pengumuman penting pada Kamis, 5 Juli 2023, siang waktu Indonesia Barat Ia menyebut jabatan pelatih Timnas Indonesia U23 yang sebelumnya dipegang Indra Shafri diberikan kepada Shin Taeyong Hal itu berarti, Shin Taeyong akan membesut 2 kategori, yakni U23 dan Senior Piala AFF U23, Kualifikasi Piala Asia U23, dan Timnas Indonesia Senior itu di bawah Shin Taeyong Jelas Erik Thohir kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Danareksa, Rabu 5 Juli 2023 Lantas, apa alasan PSSI memberi Shin Taeyong jabatan pelatih Timnas Indonesia U23 Bukannya Timnas Indonesia U23 sudah bagus di tangan Indra Shafri Tiba di tanah air, pemain Qatar Abdurrahman Iwan perkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 Pemain berdarah Indonesia, Abdurrahman Iwan dikabarkan sudah tiba di tanah air Kedatangannya itu lantas membuat banyak pihak bertanya-tanya Apakah Abdurrahman Iwan akan memperkuat Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023? Seperti yang diketahui FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 Hal itu membuat PSSI mengutus Bima Sakti untuk membangun Timnas Indonesia U17 yang dapat bersaing di kompetisi akbar tersebut Seperti tim senior, ada kemungkinan Timnas Indonesia U17 akan diperkuat para pemain keturunan yang bermain di luar negeri Para pemain diaspora itu dinilai memiliki nilai plus karena mendapatkan ilmu dari sepak bola luar Tak heran sejumlah pemain muda berdarah Indonesia yang kini berada di luar negeri dikabarkan tengah dipantau PSSI dan netizen tanah air Salah satu yang masuk ke dalam pantauan adalah Abdurrahman Iwan Tampaknya PSSI kini mulai melirik Abdurrahman Iwan Hal itu dimulai dari kehadiran Abdurrahman Iwan di Indonesia pada 29 Juni 2023 lalu Dalam postingan di akun Facebook Abdurrahman Iwan, ia mengatakan Alhamdulillah sampai di tanah air tercinta Pemain keturunan Ilyas Alhaf terang-terangan ingin bela Timnas Indonesia, PSSI gak percepat naturalisasi? Pemain keturunan Ilyas Alhaf mengaku dan terang-terangan ingin membela Timnas Indonesia, PSSI gak mau gersep naturalisasi? Ilyas Alhaf sempat menjadi sorotan pencinta sepak bola Indonesia Pasalnya ia berhasil membantu klubnya Almere City promosi ke eredisi Belanda atau Liga Kasta tertinggi di negara itu Saat perayaan keberhasilan Almere City promosi, ia membentangkan bendera merah putih Hal ini tentunya membuat pencinta sepak bola tanah air menyorotinya Terbaru ini, Ilyas kembali membuat harapan untuk pencinta sepak bola Indonesia Pasalnya ia terang-terangan ingin membela Timnas Indonesia Hal ini terungkap dalam sebuah wawancara dari akun Youtube Yusa Nugraha Ia membentangkan bendera merah putih karena inisiatifnya sendiri Aku membawa bendera Indonesia karena itu bagian dari diriku Jadi karena aku bangga juga sebagai orang Indonesia Ujar Ilyas Alhaf Aku tidak melakukan itu karena ingin dilihat atau diperhatikan semua orang Aku hanya ingin melakukan itu untuk diriku sendiri Lanjutnya Tapi, kalau itu tanda buat aku memperlihatkan bahwa aku terbuka untuk Timnas Indonesia Tentu aku terbuka untuk membela Timnas Indonesia Jelas Ilyas Alhaf Media Inggris, Riesing Ballers, menyebut Justin Hupner sebagai pesepak bola asal Indonesia Riesing Ballers menyebut ada 4 pesepak bola asal Indonesia yang memiliki prospek cerah karena berkarir di Eropa Selain Justin Hupner, Riesing Ballers memasukkan nama Ivar Jenner, Rafael Struik dan Elkan Baknod Riesing Ballers menilai nama-nama ini bakal membangkitkan prestasi sepak bola Indonesia Justin Hupner disebut media Inggris sebagai pemain asal Indonesia Kami tidak bisa berbohong, sepak bola di Asia Tenggara sangat besar dan makin populer di setiap tahunnya Jumlah talenta di luar sana sebenarnya gila dan Indonesia merupakan salah satu negara yang berpotensi untuk bangkit Tulis Riesing Ballers di akun Instagram mereka, at Riesing Ballers Kami memiliki 4 pesepak bola untuk diwaspadai dan dikenal Senang melihat mereka mendapatkan kesempatan bermain di Eropa Lanjut Riesing Ballers, sembari menampilkan foto Justin Hupner, Ivar Jenner, Rafael Struik dan Elkan Baknod Saat ini, Justin Hupner bermain untuk Wolverhampton Wanderer U21 Sementara itu, Rafael Struik merumput bersama Ado Den Haag, Elkan Baknod, Ipswich Town, dan Ivar Jenner, Jong Utrej Balik ke Justin Hupner, apa respons pesepak bola 20 tahun ini setelah disebut sebagai pesepak bola asal Indonesia Meski yang bersangkutan masih tercatat sebagai pemain asal Belanda Pertanda, Justin Hupner dinilai bangga dengan penyematan tersebut Terbukti, back yang hampir dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI Ini mengunggah ulang atau merepos unggahan Riesing Ballers Jadi, apakah ini pertanda Justin Hupner siap dinaturalisasi kembali menjadi WNI Menarik untuk dinantikan Terima kasih